assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel A12aha pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik tentang kelebihan berat badan atau yang biasa kita sebut sebagai overweight adalah kondisi kenaikan berat badan berlebih kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh lemak berlebih melainkan masalah otot atau cairan dalam tubuh dan ini memakan fakta seputar obesitas obesitas menjadi peringkat ketiga besar penyebab gangguan kesehatan kronis pada tahun 2014 diperkirakan bahwa dampak ekonomi global akibat obesitas hampir sama dengan rokok dan perang atau konflik global makanya termasuk biaya kesehatan serta biaya terkait dengan kehilangan produktivitas jadi penyakit obesitas ini mengganggu produktivitas kita atau pergerakan tubuh kita peningkatan angka obesitas semuanya dikaitkan dengan kebiasaan seorang yang mengonsumsi makanan dengan jumlah energi lebih dari yang dibutuhkan jadi input sama output itu harus seimbang supaya tidak terjadi penemakan atau penyimpanan bahan makanan berlebih di banyak daerah di dunia makanan menjadi lebih mudah tersedia menarik dan lebih murah dari sebelumnya pada saat pembangunan ekonomi telah mengurangi kebutuhan tingkat aktivitas fisik jadi kita tuh dianjurkan juga melakukan aktivitas fisik supaya apa yang sudah kita makan harus kita bakar dan dikeluarkan supaya seimbang jadi input dan output harus seimbang fakta data seputar obesitas obesitas meningkat lebih dari dua kali lipat setiap tahun 1980 pada tahun 2014 lebih dari 1,9 miliar orang dewasa usia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan rata-rata IMT indeks masa tubuh populasi di dunia adalah 24 kg per meter kuadrat di seluruh wilayah obesitas lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki berat badan lebih dan obesitas menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara di dunia dibandingkan dengan berat badan kurang dan nyikit obesitas ini dapat dijegah atau ditangani bisa kita lihat obesitas di Indonesia Indonesia 13,5 persen orang dewasa usia 18 tahun atas mengalami kelebihan berat badan sementara 28,7 persen mengalami obesitas IMT indeks masa tubuh lebih dari sama dengan 25 dan berdasarkan indikator RPJMN 2015 sampai 2019 sebanyak 15,4 persen mengalami obesitas dengan IMT indeks masa tubuh lebih dari sama dengan 27 sementara pada usia anak usia 5-12 tahun sebanyak 18,8 persen mengalami kelebihan berat badan dan 10,8 persen mengalami obesitas bisa kita lihat pada gambaran ini yang hijau ini gambar hijau ini 0-5 persen hijau lebih muda 5-10 persen warna kuning hijauan 10-15 persen warna orange 15-20 persen warna merah 20-30 persen data terakhir situasi obesitas menunjukkan belum terkendali berdasarkan sir kersiskes nas 2016 angka obesitas IMT lebih dari 27 sama dengan 27 naik menjadi 20,7 persen sementara obesitas dengan IMT lebih dari sama dengan 25 menjadi 33,5 persen dan yang sudah saya jelaskan tadi obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi energi intake dengan energi yang digunakan energi expenditure dalam waktu lama indeks masa tubuh IMT adalah indeks terhana dari berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa IMT didefinisikan sebagai berat badan seorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter kilogram per meter kubik cara menghitung IMT klasifikasi ada dua yang menurut WHO bisa kita lihat angkanya untuk berat badan kurang kurang dari 18,5 IMT nya untuk normal 18,5 sampai 22,9 dan dengan risiko 23 sampai 24,9 dan yang termasuk golongan obesitas tipe 1 25 sampai 29,9 obesitas tipe 2 lebih dari sama dengan 30 dan klasifikasi nasional termasuk kurus berat kurang dari 17,0 ringan 17,0 sampai 18,4 normal 18,5 sampai 25,0 kemuk berat 25,1 sampai 27,0 ringan lebih dari 27 dan ini IMT memiliki korelasi positif dengan total lemak tubuh tetapi IMT bukan merupakan satu-satunya indikator untuk mengukur obesitas selain IMT metode lain untuk pengukuran antropometri tubuh adalah dengan cara mengukur lingkar kerut atau lingkar pinggang dan ini kriterianya ukuran lingkar pinggang berdasarkan etnis disini saya ambil untuk Asia Asia selatan populasi Cina Melayu dan Asia India pria lebih dari 90 cm wanita lebih dari 80 cm bisa kita ugur pada lingkar pinggang selanjutnya hal apa saja yang menyebabkan obesitas dan kelebihan berat badan yang pertama faktor genetik faktor keturunan bila salah satu orang tuanya obesitas maka peluang anak-anaknya menjadi obesitas sebesar 40-50% hal ini lebih lebih berbahaya dibandingkan orang yang tidak memiliki faktor genetik dan bila kedua orang tuanya menerita obesitas maka peluang faktor keturunan menjadi 70-80% ini sangat berbahaya sekali apabila tidak dikontrol berat badannya dan selanjutnya ada faktor lingkungan yang pertama adalah pola makan jumlah asupan energi yang berlebih menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas jenis makanan dengan kepadatan energi yang tinggi yaitu tinggi lemak, gula, dan kurang serat menyebabkan ketidakseimbangan energi olakitas fisik sedentari kurang gerak menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal sehingga meningkatkan resiko obesitas selanjutnya faktor obat-obatan dan hormonal untuk yang obat-obatan ini steroid yang sering digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk terapi asma osteoartritis dan alergi dapat menyebabkan nafsu makan yang meningkat sehingga meningkatkan resiko obesitas selanjutnya ada hormonal yang berperan dalam kejadian obesitas antara lain hormon leptin kreelin tiroid insulin dan estrogen selanjutnya ada dampak dari obesitas tersebut yaitu dampak metabolik lingkar perut pada ukuran tertentu pria lebih dari 90 dan wanita lebih dari 90 untuk asya akan berdampak pada peningkatan triglycerida dan penurunan kolesterol HDL serta meningkatkan tekanan darah keadaan ini disebut dengan sindroma metabolik dampak penyakit lain yaitu perburukan asma osteoartritis lutut dan pinggul berhubungan dengan mekanik pembentukan batu empedu sleep apnea benti nafas saat tidur low back pain nyari pinggang bisa kita lihat disini ada gambaran dari stroke asma berkaru-karu perlemakan hati cirrhosis batu empedu gangguan menstruasi invertilitas osteoartritis panker di udara kolon, pankreas, ginjal, kostat pankreatitis penyakit jantung koroner diabetes islipidemia, hipertensi ada bagian jantung dan selanjutnya ada prinsip pengelolaan obesitas yaitu dari input dan output itu harus seimbang makanan dan aktivitas prinsip pengelolaan obesitas adalah mengatur keseimbangan energi dan selanjutnya ada pola makan pola makan mencakup jumlah jenis jadwal makan dan pengelolaan bahan makanan bila kita menggunakan piring makanan model T maka jumlah sayur 2 kali lipat jumlah bahan makanan karbohidrat seperti nasi, mie, roti, pasta, singkong dan jumlah bahan makanan sumber protein setara dengan jumlah bahan makanan sumber karbohidrat sayur atau buah minimal harus sama dengan jumlah karbohidrat ditambah protein dan selanjutnya ada pola aktivitas fisik dilakukan melalui peningkatan aktivitas fisik yang gerakannya kontinu secara terus menerus dengan gerakan intensitas rendah sehingga dapat sehingga tidak terjadi peningkatan pengeluaran energi dan peningkatan masa otot pola hidup aktif merupakan penyeimbang dari asupan energi dengan demikian yang diasup tidak akan pernah berlebih dalam tubuh jika selalu hidup aktif dan selanjutnya ada pola emosi makan adalah suatu kebiasaan makan dengan jumlah berlebihan dapat cenderung memilih jenis makanan yang tidak sehat yaitu tinggi gula garam lemak yang disebabkan oleh emosi bukan karena lapar selanjutnya ada pola tidur atau istirahat kurang tidur dapat menyebabkan hormon leptin terganggu sehingga rasa lapar tidak terkontrol jika kuantitas 6-8 jam dan kuantitas tidur tidak sesuai maka akan mempengaruhi keseimbangan berbagai hormon yang pada akhirnya memicu terjadinya obesitas penguat tidur dapat menyebabkan peningkatan asupan energi melalui peningkatan rasa lapar melalui meningkatnya hormon ghrelin mengontrol rasa lapar dan menurunkannya hormon leptin pengontrol rasa kenyap waktu tersisa untuk makan jadi lebih banyak cenderung memilih makanan yang tidak sehat dan ini pesan mencegah obesitas kita ambil pada orang dewasa umur 18-60 tahun yaitu aneka ragampangan cukup sayuran hijau dan buah warna selanjutnya ada tidak merokok dan minum alkohol tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan batasi konsumsi karbohidrat serhana gula batasi konsumsi gorengan dan trans lemak trans kargarin jadwal makan teratur porsi sedikit tetapi lebih sering dengan pola makan pagi selingan makan siang selingan dan makan malam biasakan makan dengan model piring teh yaitu setengah piring makanan bersih sayuran setengah piring nasi dibagi lagi menjadi dua bagian seperempat bagian berisi nasi dan seperempat bidangan berisi lauk tindari konsumsi makanan ringan dan bersoda batasi konsumsi jumlah eh jus buah melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara baik dan benar teratur terukur aktif bergabung dengan komunitas peduli obesitas dan saling menguatkan satu dengan yang lain berpikir positif dan mengenali emosi makan buat target terukur untuk aktivitas fisik dan yang paling penting timbang berat badan dan ukur lingkar pinggang secara teratur supaya bisnis itu bisa terkontrol baik semuanya sudah saya sampaikan apabila masih ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan apabila ingin request topik selanjutnya yang ingin saya bahas silahkan tulis di kolom komentar insyaallah saya akan membuat video selanjutnya dan jangan lupa kunjungi channel saya A12aha dan apabila suka silahkan like dan komen dan share dan subscribe sekian mohon maaf apabila ada salahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati